Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Terima kasih Terima kasih Bom-bom mana? Masih di kamar, Ma Bom! Bom! Ma, manggil bom-bom jangan cuma bom doang dong, gak enak kedengerannya Habis kamu usil sih ngacem-macem pake bom segala di sekolah Cepet-cepet aja dong! Tunggu di depan ini, Pak? Ya, Tuhan Allahu akbar! Tunggu di depan ini, Pak? Terima kasih telah menonton Ada apa mbak? Saya hanya ingin memastikan keadaan kamu Lisa Saya nyesel udah membuat kamu cedera Gak apa-apa mbak, lukanya juga gak parah-parah banget kok Oke Tolong tutup pintunya ya mbak Masa ini kamu? Masih bagus badan kamu gak saya kuyuk Kesian deh kamu Lisa Terbalik di tempat tidur karena kesinam kolak Kopi Kenapa? 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 Masih selamanya panas tau gak liat Selamat dong tante dengan tangan ibu Lisa Kurang aja ya kamu Selamanya panas, butuh nasa kamu Iya Panas Ayo ambil mbak! Bikin apa mbak Lisa? Di masjid apa di rumah? Terserah kamu sayang, papa sih ikut aja Di masjid aja ya mbak? Ya Mbak Kerjaan buat bone gimana? Kamu serius sayang, mau tolongin anak itu? Iya Lagian Lala juga udah janji nyariin kerjaan untuk dia pak Ya udah, besok kamu suruh dia datang ke kantor papa Makasih pak Ya sayang Salah kamar ya Cik bajunya udah beda nih Iya dong, bonek Eh tapi sekarang udah bukan bocah nekat lagi Lalu siapaan dong? Tau deh Hehehe Eh kayaknya lo ke kantor bokap gue hari ini deh Soalnya lo bakal mulai kerja hari ini kayaknya Serius lo? Hehehe Yaudah jadi gue ke dalam ya Gue juga mau balik kok Thank you ya Bye Dadah Eh, sebentar, sebentar ya Eh, mana nih? Ah, gue denger Lo udah tau banget ya Kalau iya kenapa? Lo lebih seneng ngeliat gue jadi anak jalanan? Ya enggak Biasa aja dong Gak usah marah Tapi gue gak habis pikir Lo kok bisa berubah 100 derajat gitu sih? Asal lo tau aja Jess ya Gue bisa berubah begini Semua itu berkat Lala Jess Lala udah buka hati dan pikiran gue yang selama ini sempit Lala lo bilang Eh, Moni Lo jangan pergi dulu dong Gue mau nyuruh lo Sorry Jess Lo cari aja anak lain yang bisa disuruh-suruh sama lo Soalnya gue udah bosan berurusan sama lo Jess Yeeeeh Serius banget sih Serius banget apa sih Lala? Kok pun bisa berubah gitu sih? Ih Lo puasa gak? Tau deh Kok tau udah? Iya Tapi sih aku untuk caur Tapi sekarang leper juga sih Ae Tau udah jajan aja Gak usah kuasa Tapi aku gak dikasih uang saku Gue bayarin deh Asal lo mau Noga Oke deh Yuk Mana sih Kari Udah jemur apa Bumdat-bumdat Udah 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 Kari Kari gak puasa ya? Puasa dong Enak aja Tau Tau Kak Riko gak puasa Tau dari mana? Ada ya? Iya kan? Jangan bilang sama siapa-siapa ya Awas lo Kalo Mama dan Papa nanya sama Putri Gimana? Kan kalo buang puasa gak boleh bohong Udah 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 Dio Diambil gak ya ini duit? Enggak Gue udah janji pada diriku Untuk bener-bener tobat Pak, bonek gimana kerjanya? Rajin dan jujur. Tadi papa sengaja menguji dia dengan menaruh uang di atas meja. Tapi ternyata gak diambil, sayang. Papa menguji dia? Iya, sayang. Ternyata dia sungguh-sungguh mau bertobat. Gak sia-sia usaha kamu untuk menyadarkan dia. Waktunya berbuka, sayang. Yuk. Alhamdulillah, saatnya buka puasa tiba juga. Ari, ayo kita buka puasa sama-sama, sayang. Ari, ayo dong sini, kita buka sama-sama ya. Iya, Pak Ari, ayo kesini. Ari, baca bukunya nanti saja. Ayo sekarang kemari, kita buka puasa. Kamu buka nanti ya, Pak? Iya. Hmm, kayaknya masakan yang dibantuin nama putri enak, sih. Iya dong, pasti. Ayo sayang, kamu duduk di situ. Oh, Ari, gak puasa, Pak. Gak puasa? Astagfirullahaladzim. Tadi kan kamu ikut sahur sama-sama, Ari. Tadi, Ari buka puasa di sekolah, Pak. Ari, kamu sudah bohongin diri kamu sendiri. Gak puasa, ngaku-ngakunya puasa. Pak, Ari janji, Pak. Pasti hari besok puasa sampai sore, Pak. Ari janji deh. Ari, jangan ulangi lagi perbuatan yang tidak baik ini. Ya? Papa tidak marah. Ya sudah, sekarang sholat maghrib dulu. Iya, Pak. Sekarang, kita baca doa, buka puasa yang sama-sama, ya, sayang, ya? Iya, Pak, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakasumtu. Wabika amanku. Mu'adadziki kakababu. Mirahubatika, ya Allahumma lakasumtu. Apa, sayang? Apa, sayang? Apa, sayang? Baru jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya ampun, berarti maghrib 8 jam lagi dong. Ma, nanti juga kalau ada gedok kedengeran mau buka. Masih lama, Ma. Ngeledek kamu ya? Bukannya ngeledek, abis mama kayak anak kecil itu aja pake dihitung-hitung. Memangnya kamu gak kerasa lapar? Ngelapar sih, Ma. Tapi kan Bumum udah niat pengen puasa satu bulan pol. Belagu kamu. Lala mana? Pilih pesan terat kecil, Ma, di sekolahan. Yaudah sana. Semakin lapar mama melihat muka kamu. Uuh. Kuat gak ya? Marilah. Tidak. Nampak tak ada orang kesempatan untuk makan. Tidak. Nah ketahuan kalau teman gak puasa. Puasa? Kamu bawa-bawa roti? Ini putri, roti untuk kucing si manis. Emang kucing putri ada di kamar tante? Tuh kan kesalah minum aja tante. Kata mama, kalau orang yang puasa gak sengaja makan. Puasanya gak batal kok. Minum aja tante. Yaudah putri ambilin. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Eja, sini. Dari mana aja sih kamu? Ya dari pasarnya. Masa dari bioskop sih? Kok jam segini baru pulang? Ngapain aja di sana? Mejengnya? Ya belanjanya. Lagian bulan puasa gini mana boleh mejengnya? Ditanya jawab terus. Semakin lama semakin kurang ajar kamu ya. Ya lagian nyonya sih nuduh saya gak enggak. Eh nyaut lagi. Brengsek kamu ya. Mama. Yaudah kamu bisa ke belakang sekarang aja. Ya Tuhan, bisinya. Ma, puasa mama bisa batal kalau sikap mama begitu terus. Dari pagi yang papa denger dari mama tuh hanya marah-marah melulu. Pa, mama sih maunya gak marah-marah. Tapi ijah tuh bikin hati mama jadi kesel. Cobalah papa pikir. Ke pasar dari jam 7 pagi. Masa jam segini baru pulang? Ma, tujuan puasa itu kan bukan hanya menahan lapar dan haus. Tapi juga mengendalikan diri. Termasuk menahan emosi. Ngerti ma. Yaudah ayo kita bicara di luar. Ma. Kalau bukan sekarang. Lalu kapan mama sungguh-sungguh melaksanakan puasa? Mama sih maunya puasanya serius, Pa. Tapi bawaannya emosian terus. Jika hanya menuruti hawa nafsu ma. Pasti bawaannya ingin emosi terus. Tapi kalau mama mengerti hakikat puasa adalah membersihkan hati. Insya Allah, mama bisa mengendalikan emosi. Mudah-mudahan ya, Pa ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lala ke dalam ya. Ya, saya. Halo. Halo, Lala. Bom-bom ada? Eh, Helen. Bentar ya. Bom. Bom-bom ada telepon. Dari siapa? Dari Helen. Helen. Ust. Ust. Tau apa aja nih orang lagi dikangen. Ngigirang deh Helen nelfon. Ya, udah salah cap. Ngoping aja. Dih? Siapa mau ngoping? Halo, Shay. Halo. Bom. Ntar sore lo ada acara nggak? Sore ini? Kayaknya nggak ada deh. Ntar sorenya berenang yuk. Hah? Berenang? Iya, berenang. Emang kenapa? Emang lo nggak bisa berenang? Aduh, tenang aja, Helen. Gue tuh paling jago berenang. Eh, Helen. Gue jangan anak-anak ya. Terserah lo deh. Lo mau bawa siapa aja. Asal lo jangan bawa Vina ya. Soalnya gue nggak suka kalo ada nenek sihir itu. Nyebelin banget tau nggak tuh orang? Ya. Ya udah, sampe ketemu di sana ya. Lo dateng loh. Gue tunggu ya. Oke, oke. Yuk, bye. Halo. Nanang. Nang, ntar soalnya kita berenang, nang. Oke? Tapi inget. Lo lupada jangan bilang-bilang Vina. Soalnya Helen nggak mau kalo Vina ikut. Oke? Oke, yuk. Beres. Sekarang kuat ya jam sihir. Bom. Emangnya diajakin Helen kemana sih? Bernang. Bernang? Puasa-puasa gini? Nggak salah lo. Ya emang kenapa? Nggak pasti salah. Ya ampun. Bisa-bisa puasa lo tuh batal, bom. Lah lah. Bilang aja lo tuh mau berenang sama pacar lo, ya kan? Hah? Bernang sama pacar gue? Ini ngebayain aja nggak? Oh iyalah. Sebenernya pacar lo itu siapa sih, la? Kak Bobby apa Kak Randy? Anak-anak yang manis menjalani ibadah puasa memang banyak sekali cobaannya. Kalian harus bisa menahan diri dari rasa haus dan lapar. Tapi semua itu adalah ujian untuk mempertebar iman kita. Sampai jumpa. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.